Papaya lokal ataupun papaya gantung Supaya bisa berubah menjadi California Papaya jingo atau papaya yang kita suka Langsung juga ini kita sisakan dua daun ini Atau dua pelepah ini ya Kita lakukan pemangkasan seperti ini Dan ini sebuah solusi bagaimana caranya Memiliki pohon yang unik Nah pohonnya nanti unik Buahnya pun akan lebat Akan lebih cepat berbuah Apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara dibelah menjadi empat bagian seperti ini Ini sudah hidup ya Kemarin ada yang merequest saya Bang sekali-kali bikin tutorial papaya dong Oke ini saya mau mengulas tentang papaya ya Jadi bagaimana cara mengatasi pohon papaya ini Supaya tidak tinggi menjulang Tapi sudah cepat berbuah Dan panennya pun tidak sulit Itu yang pertama ya Supaya tidak tinggi menjulang Terus yang kedua bagaimana cara mengubah papaya gantung ini Supaya menjadi papaya berkualitas seperti California Papaya jinggo atau mungkin papaya yang lain Dan yang ketiga adalah Bagaimana cara mengupayakan pohon papaya Memiliki rasa yang lebih manis Memiliki bentuk yang unik Juga lebih cepat berbuah dengan sangat lebat Jadi tiga tutorial sekaligus ya Simak sampai selesai biar nanti bisa dimengerti semuanya Kalau kita bercocok tanam Apalagi tanaman buah Jangan tanggung-tanggung ya Kita harus dapat memaksimalkan dengan berbagai treatment Nah yang pertama bagaimana cara mengatasi pohon papaya ini Supaya tidak tinggi menjulang Tapi pembuahannya lebih cepat Itu jangan repot-repot Jangan bingung-bingung Mumpung dia masih berusia muda Lakukan pemangkasan Nah tutorialnya itu seperti ini Kita langsung dapat melakukan pemangkasan seperti ini Jadi disisakan ada dua daun ya Biasanya kalau di daun yang paling bawah Di nomor satu atau nomor dua itu Sudah ada calon mata tunas seperti ini Walaupun tidak ada calon mata tunas Kalau masih muda langsung saja lakukan pemangkasan seperti ini Jadi jangan takut Nanti ini justru akan berbuah lebih cepat Dan buahnya pun kita mudah sekali untuk memanennya Di samping itu dengan melakukan sistem pemangkasan seperti ini Dapat membuat buahnya itu justru akan semakin lebat Dan catatan penting ketika kita memangkas Pohon yang masih muda seperti ini Jangan terlalu ke bawah ya Takutnya nanti malah pangkalnya ini akan membusuk Pokoknya sisakan saja satu atau dua daun seperti ini Pelepah seperti ini ya Terus bagaimana solusinya Kalau nanti cabang yang ditumbuhkan juga menjulang ke atas bang Iya kita lakukan pemangkasan lagi seperti ini Jadi tidak apa-apa Dia nanti walaupun tunas yang baru itu tidak mempengaruhi dari buahnya Jadi jangan khawatir melakukan pruning seperti ini Pohon pepayanya tidak berbuah gitu Terus apa perlu bang kita bungkus atasnya ini Menggunakan plastik supaya nanti tidak busuk atau kering Jawabnya tidak Jadi tidak usah repot-repot seperti ini Langsung dibiarkan saja nanti langsung tumbuh ya Kalau misalkan mati silahkan komplain dengan saya ya Dan kemudian kalau kita dapati ada gulma-gulma di bagian bawah seperti ini Ini sangat menghambat sekali rumput-rumput Yang berada di bawah sekitar areal akar Maka harus rajin kita bersihkan Ini sudah saatnya perawatan Maka harus segera dibersihkan Lalu yang berikutnya Ini sangat penting sekali untuk diketahui ya Pepaya gantung ataupun pepaya lokal Bagaimana supaya ini bisa berubah buahnya bang Solusinya mudah sekali Ini kita tinggal melakukan pemangkasan juga Dilakukan okulasi sambung kucuk Pepaya lokal ataupun pepaya gantung Supaya bisa berubah menjadi California Pepaya jingo atau pepaya yang kita suka Langsung juga ini kita sisakan dua daun ini atau dua pelepah ini ya Kita lakukan pemangkasan seperti ini Dan kemudian pelepahnya ini atau daunnya yang ada di sisa ini harus kita bersihkan seperti ini Lalu kita siapkan entres Entres yang super Pokoknya yang hidupnya ini segar ya Memiliki daun yang segar Jadi jangan entres yang hidup enggak mati enggak seperti itu ya Kemudian langsung lakukan sistem pemangkasan di sini Bekas pelepah ini Ini jangan sampai rusak Maka kita perlu mengirisnya itu memotongnya di bagian bawah Seperti ini Nah kemudian bagaimana caranya supaya mata ini Bertemu dengan mata yang ada di bagian bawah ini Yaitu dengan sistem melukainya miring seperti ini Nah seperti ini ya Ini rahasianya Jadi kita bisa melakukan dengan cara miring seperti ini Kita juga bisa melakukan dengan cara meruncingkan Seperti ini Ini sudah tampak ya Dan kemudian rahasianya adalah cara mengirisnya ini Kita harus betul-betul lurus Tidak boleh miring Nah kemudian kita dapat melakukan belah tengah Atau kita dapat melakukan ini Kita dapat memotongnya dari samping sini Jadi pemirsa bisa memilih cara yang mana Kalau saya lebih memilih dengan sistem bagi dua seperti ini Jadi saya bagi dua Pelepahnya ini Saya bagi menjadi dua bagian Seperti ini Dan setelah itu Masukkan entres ini Entres ini mata bertemu dengan mata Kita buka sedikit Dan mata sudah bertemu dengan mata Set Langsung lakukan sebuah pengikatan Nah sebuah catatan penting Sebelum kita menyambung okulasi sambung kucuk ini Terlebih dahulu daun yang di bagian atas ini Harus kita bersihkan Jadi jangan sampai gundul ya Ingat pemirsa ya Jangan sampai gundul Jadi harus masih ada bagian daun yang masih tersisa Nah setelah demikian Maka kita langsung dapat memasukkannya Mata bertemu dengan mata Kemudian kita ambil plastik es yang sudah kita siapkan ya Apa Kenapa harus menggunakan plastik es bangka? Karena dia memiliki tekstur yang kenyal Jadi tidak rapuh ya Ketika kita nanti ikat Jadi tidak mudah putus Caranya demikian Kita lah pegang ini Entresnya kita setikan itu Mata bertemu mata ini tidak lepas Baru setelah itu kita pegang agak sedikit kuat Dan kemudian kita lilitkan seperti ini Kalau ini kena panas boleh nggak? Boleh Jadi untuk pohon pepaya itu Dia lebih kuat ya Daripada pohon-pohon yang lain Bahkan karena pohon pepaya itu Yang perlu diketahui oleh pemirsa Menanam pohon pepaya itu Kalau masih muda seperti ini Ditebang langsung Ditancapkan pun Dia akan muncul akar Jadi jangan khawatir Nanti ini akan mati Seperti itu Jadi buat yang penasaran Silahkan dipraktekan sendiri ya Ditebas Kemudian langsung Ditancapkan Nah seperti ini Lakukan pengikatan dengan hati-hati Karena ini masih agak lunak Biasanya itu Agak lentur ya Kalau entres pepaya itu Beda dengan pohon-pohon buah yang lain Rahasianya ini Air jangan sampai masuk Apalagi ini kan di musim penghujan Jadi nanti kalau untuk Menghindari dari masuknya air Kesambungan okulasi ini tadi Maka kita perlu melakukan penutupan Dengan menggunakan plastik Seperti ini ya Dan ini langsung kita tarik Kita lakukan sebuah pengikatan Jangan sampai Ini entresnya ini goyang ya Ini manfaat daripada pengikatan ini Selain untuk menghambat air yang akan masuk Ini pun dapat Menjaga entres ini Supaya nanti tidak goyang Entah kena angin Atau mungkin kesentuh oleh binatang gitu ya Dan kemudian langsung kita Tarik ke atas Kita boleh juga mengulanginya Sekali lagi seperti ini Jika lo dirasa masih ragu Kalau plastiknya masih memungkinkan Nah kemudian Kita lilitkan kembali Dan kemudian kita masukkan Kita sisipkan Bisa dari bagian bawah Atau bagian atas ya Nah seperti ini Kemudian langsung kita lakukan Pengikatan kembali Untuk yang kedua kali Nah setelah seperti ini Maka kita membutuhkan kantong plastik Untuk menutupnya Jika lo kantong plastiknya ini Ini kekecilan Ya bisa mengganti dengan menggunakan Kantong plastik yang lebih besar Dan harus diperhatikan teknik penyiraman ya Jadi kalau menyiram Jangan sampai mengenai sambungannya ini Karena nanti sudah dipastikan Dia akan membusuk Jadi kita boleh menyiram Di sekitar areal pangkal bawahnya Dan ini sebuah solusi Bagaimana caranya Memiliki pohon yang unik Nah pohonnya nanti unik Buahnya pun akan lebat Akan lebih cepat berbuah Apa yang harus dilakukan Yaitu dengan cara Dibelah menjadi empat bagian Seperti ini Ini sudah hidup ya Sudah dipastikan Ini tidak mengering ya Lukanya pun sudah tertutup Dengan sangat bersih Kita dapat menggunakan Tutup botol seperti ini Supaya dia tidak merata Pada saat pembelahan Kita membutuhkan solusi Ataupun lakban seperti ini Ini untuk menghasilkan Bentuk yang unik Plus sekaligus ini dipercaya Bahwa dengan treatment seperti ini Maka dia akan segera berbuah Nah kemudian Supaya buahnya betul-betul berkualitas Setelah di bagian bawah treatment ini Dalam pembentukan sudah selesai Maka perlu dilakukan Okulasi sambung kucuk Seperti ini Ini sudah hidup ya Teman-teman sudah lihat ya Ini ya Tidak ada layu Sama sekali daunnya Betul-betul seger Buker Nah ini untuk di bagian atas ini Kita dapat menggunakan Entres Dari Pohon papaya yang kita suka Seperti tadi Jinggo California Atau papaya Apapun pokoknya yang kita suka Nah ini Akan membuat bentuk unik Ini sangat cocok sekali Pas sekali Jika kita taruh di Halaman rumah Jadi bisa menjadi pandangan mata Yang sangat unik Juga menyenangkan Bagi siapapun yang melihatnya Baik pemirsa Tutorial dari saya Seputar Pohon papaya ini Tidak tanggung-tanggung ya Tiga sekaligus Saya buka Karena ini juga Memenuhi atensi Ataupun request Yang kemarin Masuk di dalam komentar saya Dan mudah-mudahan Ini akan dapat Memperluas Edukasi Maupun pengetahuan Dan semoga ini akan Bermanfaat Untuk seluruh pemirsa Salam Cinta Tanaman Tidak tanggung-tanggung ya